Intro Kita akan belajar mengenai jenis-jenis alur cerita dulu Yang pertama, Linear Plot Alur cerita ini mengikuti pola kronologis yang jelas Dimana peristiwa-peristiwa berurutan terjadi secara berurutan dari awal hingga akhir Contoh cerita sejarah yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam waktu urutan yang terjadi Kedua, Non-Linear Plot Alur cerita ini melompat-lompat antar waktu Menghadirkan peristiwa-peristiwa yang tidak berurutan secara kronologis Contohnya pada film Pub Fiction Yang menggunakan narasi non-linear untuk menyajikan cerita dari berbagai sudut pandang karakter Ketiga, Circular Plot Alur cerita ini kembali ke titik awal setelah mencapai akhir Menciptakan perasaan siklus atau keterhubungan antar awal dan akhir cerita Contohnya adalah film Groundhog Day Dimana tokoh utama terjebak dalam siklus waktu yang sama Dan mengalami hari yang sama berulang-ulang Selanjutnya, Monotonic Plot Alur cerita ini menunjukkan pertumbuhan atau perubahan yang berkelanjutan dari awal hingga akhir Tanpa banyak perubahan arah atau klimaks yang tajam Contohnya pada film pengembangan karakter yang fokus pada perubahan individu dari awal hingga akhir Seperti pada film Salter Island dan The Prestige Selanjutnya, Episodic Plot Alur cerita ini terdiri dari serangkaian episode atau peristiwa yang terpisah-pisah Tetapi terhubung oleh tema atau tokoh-tokoh tertentu Contohnya pada serial TV Black Mirror Yang menghadirkan kisah-kisah independen dalam setiap episodenya Tetapi tetap berhubung oleh tema-tema teknologi dan masyarakat modern Selanjutnya ada Parallel Plot Alur cerita ini mengikuti dua atau lebih garis narasi Yang berjalan sejajar atau berdampingan Seringkali bertemu atau saling mempengaruhi di titik tertentu Contoh pada novel dan film A Song of Ice and Fire Yang mengikuti beberapa garis cerita paralel dari berbagai karakter di sebuah dunia fiksi Selanjutnya kita praktek membuat storyline Pertama kita masukkan judul video yang akan kita buat Contohnya disini video pembelajaran Disini saya tuliskan judulnya Selanjutnya kita menulis atau Direktor yang membuat storyline Kemudian pada bagian sinapsis Kita tuliskan secara singkat Apa yang akan kita tampilkan dalam videonya Kemudian ke bagian formatnya Ada scene Storyline atau alur cerita Aset visual Teks atau gambar Narasi Dan perkiraan durasi Kita tuliskan scene 1 Kemudian Judul scene Kemudian pada scene judul Kita isi apa yang akan kita sampaikan Kita tulis secara rinci Pada bagian ini kita bisa menambahkan gambar atau aset yang akan dimasukkan dalam scene tersebut Kemudian bagian narasi Ini karena bagian judul Kita masukkan aja musik Atau back sound yang akan kita gunakan Contohnya disini musik instrumen Kemudian perkiraan durasi Kita kira-kira aja Contohnya disini 5 detik Peralih ke scene 2 Biasanya setelah judul ada opening Pada bagian opening Biasanya kita buat untuk pembukaan Di salam dan sebagainya Karena disini kita membuat video pembelajaran Di bagian opening Kita beri perkenalan dari pengajarnya Atau pelatihnya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan di video selanjutnya.